Sedara cita rasa dan keunikan aroma kopi Arabica Bajawa tidak perlu diragukan lagi kualitasnya karena mendapatkan tempat istimewa di hati para pecinta kopi serta menjadi pilihan utama untuk dinikmati karena bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia dan bisa dicempurkan dengan bahan lainnya untuk dijadikan minuman ringan dalam menemani aktivitas pekerjaan sehari-hari. Kopi Arabica Bajawa merupakan salah satu varian kopi yang paling banyak diminati oleh pencinta kopi karena memiliki aroma dan cita rasa yang unik serta menggoda selera untuk dinikmati serta baik bagi kesehatan tubuh manusia karena membantu konsentrasi menurunkan resiko depresi dan memperbaiki suasana hati. Kopi Arabica Bajawa tumbuh secara alami tanpa pupuk kimia sehingga mampu menghasilkan aroma unik bila dibandingkan dengan kopi lainnya sehingga mampu menarik minat siapa saja untuk mencoba mencicipi seteguh kopi Arabica Bajawa untuk mengusir rasa dingin akibat perubahan cuaca. Direktur Industri Kreatif Musik Film dan Animasi Kemen Parekraf Muhammad Amin Abdullah menuturkan bahwa untuk kualitas kopi Arabica Bajawa tidak perlu diragukan lagi tinggal bagaimana membantu para petani agar bisa mendapatkan akses penjualan dan pemasaran dengan harga terbaik. Sehingga ada perubahan pendapatan dan peningkatan ekonomi petani kopi termaksud mempromosikan dan mengeksplor ke luar negeri karena memiliki cita rasa yang unik dan menggoda selera. Kuih aromanya enak, rasanya enak, saya beli, saya beli. Namun yang diperlukan dengan kualitas yang bisa bersaing di dunia internasional yang diperlukan adalah kemampuan bagaimana memanagenya. Menjadi dalam ekonomi kreatif itu ada tahap kreasi produksi, distribusi, dan konsumsi. Mendistribusikannya ini yang sering menjadi masalah. Oleh sebab itu, kita perlu untuk melatih para pengusaha kopi bagaimana dia cara mendistribusikan. Salah satunya adalah dengan menggunakan digitalisasi. Dengan adanya festival Wolo Bobo yang sedang digelar oleh pemerintah Kabupaten Ngada, diharapkan mampu menarik investor untuk berinvestasi di bidang pengelolaan dan pemasaran kopi Arabika Bajawa ke tingkat nasional dan internasional demi kesejahteraan petani kopi dan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah. Dari Kabupaten Ngada, Lik Sinunu, TVRI NTT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.